Halo, bertemu kembali dengan Bapak. Kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem perkembang biakan pada tumbuhan gimnos permai, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, serta teknologi perkembang biakan pada tumbuhan. Sambut salam Bapak, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Baiklah anak-anak kami, kali ini kita akan membahas tentang sistem perkembang biakan pada tumbuhan gimnos permai. Nah, kalau di video-video kemarin, kita sudah membahas tentang sistem perkembang biakan pada tumbuhan angios permai. Kali ini kita akan membahas tentang perkembang biakan pada tumbuhan gimnos permai. Nah, seperti pada gambar, gimnos permai itu adalah biji terbuka. Dia tidak memiliki bunga. Ada dua. Yang pertama, yaitu perkembang biakan secara generatif, yaitu kawin. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara pegetatif. Nah, kita lihat. Nah, tumbuhan gimnos permai, seperti yang Bapak katakan tadi, tidak memiliki bunga. Jadi dengan apa dia melakukan perkembang biakan secara generatif? Nah, tumbuhan gimnos permai memiliki rujung. Seperti pada gambar di samping, ya, bahwa ciri utama dari tumbuhan gimnos permai, dia memiliki rujung. Di dalam rujung ini nanti terdapat yang namanya strobilus jantan dan strobilus betina. Nah, di dalam strobilus jantan ada mikrosporanya, yang di dalamnya terdapat spora jantan, yang kita sebut dengan serbuk sari pada tumbuhan gimnos permai. Kemudian pada strobilus betina, ada megasporopil, yang di dalamnya terdapat spora betina, yang kita sebut dengan sel telur. Kemudian, ya, ketika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji, kemudian tertangkap oleh cairan pada lubang bakal biji tersebut, kemudian saat terjadi penguapan, akan terjadi proses fertilisasi, ya. Itulah tadi proses perkembang biakan secara generatif pada tumbuhan gimnos permai. Nah, bagaimana dengan cara vegetatif? Ya, seperti pada gambar, ya, ada dua. Yang pertama, tunas akar. Seperti pada gambar di samping, ini biasanya kita jumpai pada pohon pinus. Ketika kita berjalan ke taman, kita jumpai pohon pinus yang seringkali muncul tunas dari dalam tanah, dari akarnya. Itulah tunas akar. Kemudian, yang kedua, ada tunas atau bulbil. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan pakis haji, ya. Oke, inilah perkembang biakan secara vegetatif pada tumbuhan gimnos permai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembang biakan pada tumbuhan paku, ya. Tumbuhan paku juga tidak memiliki bunga. Nah, ada dua caranya berkembang biak. Yang pertama, yaitu dengan cara vegetatif. Yaitu dengan rizoma. Rizoma sudah bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya. Selanjutnya, dengan cara generatif, nanti tumbuhan paku menggunakan spora. Ya, inilah spora pada tumbuhan paku, ya, seperti pada gambar di samping. Oke, selanjutnya, bagaimana perkembangan hidup tumbuhan paku? Nah, seperti pada gambar di samping, ya. Ketika tumbuhan paku sudah dewasa, maka akan terjadi pembelahan seramiosis dan membentuk spora. Spora, ya, spora akan berkembang menjadi protalus, ya. Ini protalus muda, ini protalus dewasa. Nah, di dalam protalus ini terdapat anteridium. Di dalamnya terdapat sel kelamin jantan. Dan arkegonium. Yang di dalamnya terdapat sel kelamin betina. Kemudian ketika terjadi proses fertilisasi antara sel gamit jantan dan sel kelamin betina, maka terbentuklah embryo. Embryo berkembang menjadi sporopit. Ya, kemudian berkembang menjadi sporopit muda. Kemudian sporopit muda akan berkembang kembali menjadi paku dewasa. Inilah seluruhnya perkembangan hidup tumbuhan paku, ya. Selanjutnya, perkembang biakan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut juga tidak memiliki bunga. Sama seperti tumbuhan paku dan tumbuhan gimnos permae. Ya, jadi bagaimana dia melakukan perkembang biakan? Ada dua juga caranya. Yang pertama dengan cara peketatif, yaitu dengan cara gemae dan fragmentasi. Kemudian dengan cara generatif. Juga menggunakan spora, ya. Spora. Inilah bagaimana perkembangan hidup dari tumbuhan lumut, ya. Ketika tumbuhan lumut sudah dewasa, maka dia akan memiliki kotak spora. Nanti dalam kotak spora ini terjadi pembelahan secara miosis. Pembelahan secara miosis kemarin sudah Bapak jelaskan di video pembelajaran tentang sistem reproduksi pada manusia, ya. Kemudian pembelahan secara miosis ini akan menghasilkan spora. Ya, spora. Kemudian spora akan tumbuh menjadi protonema. Yang di dalamnya terdapat archegonium dan antiredium, ya. Di mana antiredium ini nanti berisi sel gamet jantan dan archegonium berisi sel gamet betina. Kemudian ketika terjadi proses fertilisasi, muncullah gigot atau terjadilah gigot dan bertumbuh menjadi sporopit muda. Dan sporopit muda akan tumbuh menjadi sporopit dewasa. Nah, kemudian begitu seterusnya. Biasanya tumbuhan lumut ini mengalami fertilisasi atau fertilisasi pada tumbuhan lumut itu terjadi saat musim hujan. Ya, terjadi saat musim hujan. Makanya ketika musim hujan itu ada banyak sekali lumut kita jumpai dalam kehidupan kita. Ya, di rumah kita, kemudian di halaman kita, ada banyak lumut kita jumpai saat musim hujan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi perkembang biakan pada tumbuhan. Ya, manusia terus meningkatkan hasil panen dari tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, salah satunya itu yang pertama adalah hidroponik. Ya, seperti pada gambar di samping ini, ya. Hidroponik ini adalah cara bercocok tanam dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral. Nah, dengan sistem hidroponik ini tidak perlu menggunakan media tanah. Tetapi dibuat instalansi pipa-pipa seperti pada gambar di samping. Ini biasanya dilakukan pada tanaman sayur-mayur. Ya, sayur-mayur. Oke, selanjutnya ada vertikultur. Di mana vertikultur ini adalah metode budidaya tanaman dengan membuat instalansi yang bertingkat. Ini seperti pada gambar, ini biasanya kita lakukan di perkotaan yang lahan pertaniannya sudah sangat sempit. Ya, ini juga biasanya yang dilakukan yaitu tanaman sayur-mayur. Ya, sayur-mayur. Kemudian yang ketiga adalah kultur jaringan. Di mana kultur jaringan ini adalah dengan mengambil sel tanaman dan ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang berisi nutrisi dan memiliki hormon penumbuh. Ya, biasanya kultur jaringan ini digunakan untuk menghasilkan bibit-bibit yang unggul di mana sifatnya sama dengan induknya. Ya, biasanya pada tanaman anggre, kemudian bibit-bibit yang lain, ya. Supaya meningkatkan hasil pertanian. Oke, nah itulah tadi bagaimana pembahasan tentang sistem perkembang biakan pada tumbuhan gimnos permai, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan teknologi perkembang biakan pada tumbuhan. Demikianlah pembelajaran kita tentang sistem perkembang biakan pada tumbuhan gimnos permai, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, serta teknologi perkembang biakan pada tumbuhan. Terima kasih dan salam SFD. Terima kasih telah menonton!